Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Latihan 5.3 bola soal nomor 1 Ada di alaman 303 Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 1 Tentukan luas permukaan dan volume bangun bola berikut Ada soal A sampai dengan F Ibu bahas satu persatu Sebelum membahas soal Ibu memberi penjelasan tentang definisi bola anak-anak Bola adalah bangun ruang sisi lengkung Yang dibentuk dari tah hingga lingkaran Yang memiliki jari-jari sama panjang Dan berpusat pada titik yang sama Bola hanya memiliki satu sisi Yang merupakan sisi lengkung Bola dapat dibentuk dengan memutar Atau merotasi setengah lingkaran Sebesar 360 derajat Dengan diameter sebagai sumbu rotasi Kita cermati Anak-anak ini gambarnya Ini gambar setengah lingkaran Ini Sumbu simetrinya ada di sini Ini Diameternya ini merupakan sumbu simetri Selanjutnya Diputar 360 derajat Maka membentuk bangun ruang bola Benda dalam kehidupan sehari-hari Yang berbentuk bola Adalah bola olahraga Sepak bola Basket Volley dan lain-lain Klereng Globe Dan lainnya Ibu menjelaskan luas permukaan bola Anak-anak Luas permukaan bola Adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran Yang memiliki jari-jari yang sama Atau dapat dituliskan sebagai berikut L sama dengan 4 pi R kuadrat Selanjutnya untuk volume bola Volume bola adalah hasil kali 4 per 3 pi dengan pangkat 3 jari-jari bola tersebut Atau dapat dituliskan sebagai berikut V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 Ibu mulai membahas dari soal A Anak-anak Diketahui Bula ini Bangun bola ini memiliki panjang jari-jari 12 meter Berarti diketahui R sama dengan 12 meter Ini yang ditanya tadi luas permukaan L sama dengan 4 pi R kuadrat Ini sama dengan 4 dikali dengan pi Selanjutnya dikali dengan R nya 12 Dikali dengan 12 Ini sama dengan 12 kali 12 ini 144 Dikali 4 576 anak-anak 576 pi meter persegi Ini kalau dalam bentuk pi jawabannya Seperti petunjuk di buku Kalau misalkan guru kalian meminta nilai pi sekalian dihitung Maka kita gunakan pi nya 3,14 anak-anak 3,14 karena ini tidak ada yang kelipatan 7 Di sini jari-jarinya tidak ada yang kelipatan 7 Tidak kelipatan 7 maksud ibu Maka kalau pi nya dihitung 3,14 Berarti 576 Dikali 3,14 Ini sama dengan nanti anak-anak bisa menghitung kembali 1808 Ini 1,64 Satuannya adalah meter persegi Ini 3,14 bisa ditulis 314 perseratus Juga bisa anak-anak untuk memudahkan menghitung Selanjutnya kita hitung volume nya Volume dari bangun bola adalah 4 per 3 Pi R pangkat 3 Ini sama dengan 4 per 3 Kalau dalam bentuk pi dulu Ini 4 per 3 pi Dikali 12 Dikali 12 Dikali 12 Kita sederhanakan dulu 3 dibagi 31 3 dibagi 31 12 dibagi 34 Tinggal 4 kali 4 16 16 dikali dengan 144 Anak-anak Ini Jawabannya adalah 2.304 Pi Meter kubik Ini kalau Pi nya dihitung Ini menjadi 2.304 Dikali 3,14 Anak-anak Ini Nanti Hasilnya adalah 7.274 274 5,56 Satuannya Meter kubik Lanjut ke soal B Anak-anak Kita cermati Pada bangun bola ini Diameternya diketahui D nya Sama dengan 10 cm Selanjutnya R nya berarti Setengah dari diameter 5 cm Nih Luasnya kita hitung 4 Pi R kuadrat Berarti Sama dengan 4 Dikali dengan Pi Dikali dengan R nya 5 Dikali 5 Sama dengan 100 pi Anak-anak 100 pi Satuannya cm Persegi Kalau pi nya Kita hitung Ini kita gunakan Pi nya berarti 3,14 Anak-anak 3,14 Sama dengan Ini 100 Dikali dengan 3,14 Sama dengan 314 Satuannya cm Persegi Selanjutnya Volumenya Anak-anak Volumenya 4 per 3 Pi R Pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 Ini Pi dulu Dalam bentuk Pi Selanjutnya 5 Dikali dengan 5 Dikali dengan 5 Sama dengan Ini Kalau kita hitung Anak-anak 4 kali 5 Ini 20 20 Dikali dengan 25 Ini berarti 500 Anak-anak 500 Per 3 Pi cm Atau Kalau dihitung Dihitung Ini dihitung Berarti 500 Per 3 Dikali 3,14 Ini Sama dengan Nanti Anak-anak Bisa Menghitung Kembali Ini Hasilnya Adalah 523 523 3,33 cm Kubik Atau 523 Sepertiga Juga bisa Anak-anak 523 1 per 3 cm Kubik Lanjut Ke soal C Anak-anak Diketahui Diameter Dari bola ini Diameternya Sama dengan 12 Desimeter Ini Maka Panjang jari-jarinya Adalah 6 Desimeter Anak-anak Selanjutnya Kita hitung Luas permukaannya Ini 4 P R Kuadrat Sama dengan 4 Dikali dengan P Dikali 6 Dikali 6 Ini 36 Dikali 4 Anak-anak Hasilnya Adalah 144 Ini P Satuannya Adalah Desimeter Persegi Kalau P Kita hitung Kita gunakan 3,14 Anak-anak Ini 3,14 Sama dengan 144 Dikali dengan 3,14 Ini nanti Anak-anak bisa Mengoreksi Menghitung kembali Ini 452 16 Satuannya adalah Desimeter Persegi Lanjut ke Volumenya 4 Per 3 P R Pangkat 3 Sama dengan 4 Per 3 Dikali dengan P Dikali dengan 6 Dikali 6 Dikali 6 Kita sederhanakan Dulu 3 Dibagi 31 6 Dibagi 32 4 Dikali 2 8 8 Dikali 36 Anak-anak Hasilnya 288 P Desimeter Kubik Anak-anak Desimeter Kubik Kalau dihitung P Menjadi 288 Dikali 3,14 Ini Hasilnya Sama dengan 904 32 Satuannya Desimeter Kubik Lanjut ke Soal Dianak-anak Kita cermati Jari-jari Bola Adalah 4,5 CM Ini Selanjutnya Kita tentukan Luasnya Anak-anak Ini 4 P R Kuadrat Berarti Sama dengan 4 Dikali P Dikali 4,5 Dikali 4,5 Bisa juga Dibentuk 45 Per 10 Dikali 45 Per 10 Anak-anak Ini Sama dengan 81 P Satuannya cm Persegi Kalau P-nya Dihitung Ini Kita gunakan P-nya 3,14 Anak-anak Ini Karena R-nya Bukan Kelipatan 7 81 Dikali 3,14 Ini Hasilnya Adalah 254,34 Satuannya cm Persegi Lanjut Kita menentukan Volumenya 4 Per 3 P-R Pangkat 3 Sama dengan Sama dengan Per 3 Dikali Dengan P Dikali Dengan 4,5 Dikali Dengan 4,5 Dikali Dengan 4,5 Kita sederhanakan Dulu 4 Per 3 Dikali Dengan P Dikali 45 Per 10 Dikali 45 Per 10 Dikali 45 Per 10 Jadi 3 dibagi 3, 1 45 dibagi 3, 15 Selanjutnya kita kalikan hasilnya adalah Ini 121,5 121,5 Pi Satuannya adalah cm3 Ini kalau pinya dikalikan 121,5 Dikali 3,14 Nanti hasilnya adalah 381,51 Satuannya cm3 Lanjut ke soal E Diketahui dalam soal Diameter dari bola adalah 20 meter Berarti jari-jarinya 10 meter Selanjutnya kita tentukan Luasnya yaitu 4 Pi R kuadrat Sama dengan 4 Dikali dengan pi Dikali dengan 10 Dikali 10 Ini sama dengan 400 Pi meter persegi Kalau pinya kita hitung Kita gunakan pinya 3,14 Anak-anak Ini berarti 400 Dikali dengan 3,14 Dikali dengan 3,14 Ini hasilnya adalah Ini ada nolnya 2 Disini perseratus tinggal 4 kali 314 Ini 1256 Satuannya meter persegi Selanjutnya luas Volumenya anak-anak Ini 4 per 3 Pi R pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 Dikali dengan pi Dikali dengan 10 Dikali 10 Dikali 10 Sama dengan 4000 Per 3 Per 3 Satuannya adalah meter kubik Kalau ini pinya kita hitung Menjadi 4000 Per 3 Dikali 3,14 Ini hasilnya Nanti anak-anak Bisa menghitung kembali Ini 4186,666 Dan seterusnya Ini menjadi 6,7 Anak-anak Satuannya meter kubik Lanjut ke soal F Anak-anak Kita cermati Panjang jari-jari Dari bola ini adalah 15 meter Kita cari luasnya Ini 4 Pi R kuadrat Sama dengan 4 Dikali dengan pi Dikali dengan 15 Dikali dengan 15 Anak-anak Ini hasilnya 225 Dikali dengan 4 Berarti 900 Pi Satuannya adalah meter persegi Kalau pinya kita hitung Menjadi 900 Dikali dengan Pinya kita gunakan 3,14 Berarti Dikali 3,14 Tinggal 9 dikali 314 Ini sama dengan 2826 Satuannya meter persegi Anak-anak Lanjut ke volume Volumenya sama dengan Parter 3 4 per 3 Pi R pangkat 3 Sama dengan 4 per 3 Dikali dengan Pi Dikali dengan R nya 15 Dikali 15 Dikali 15 Sama dengan 3 dibagi 3 1 5 Sebagi 3 5 Ini berarti Ini berarti 20 Dikali 225 Ini 4.500 4.500 Pi Meter kubik Kalau nilai pinya kita hitung 4.500 Dikali dengan 3,14 Ini hasilnya sama dengan 14.130 Satuannya Meter kubik Anak-anak Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih